Dan aku mohon kepadamu hancurkan dajal lapis demi lapis yang menguasai jin dan ifrit Lapis demi lapis dari kesalahan dan dosa Ibu Nur Hayati Ibu Nur bisa denger saya Oh ya Ibu Nur buka mata ya Siap-siap ya Saya akan bantu doa untuk Ibu ya Ikhlaskan berdoa kepada Allah Ta'ala Kita hanya bersandar kepada Allah Mudah-mudahan doa kita di jabah Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ashadu ala ilaha illallah Ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama salli ta'ala ibrahim wa ala li ibrahim Wa barikala muhammad wa ala li muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala li ibrahim Innaka hamidu majid ya Allah Iyakan abudu wa iyakan asta'in Ya Allah telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Nur Hayati Memohon kepadamu ya Allah agar beberapa bulan atau tahun belakangan ini Dimohonkan kesurupannya sakitnya dimohonkan agar engkau berikan kesembuhan ya Allah Amin ya Rabbul Alamin Ya Allah jika sakitnya Ibu Nur Hayati disebabkan karena emosionalnya Marahnya Kekakuan hatinya Kekakuan fikirnya Egoisnya Ibu Nur Hayati dan seuzannya Ibu Nur Hayati Ya Allah Dan juga kemusyrikan-kemusyrikan yang dulunya dilakukan oleh Ibu Nur Hayati Dimohonkan kepadamu agar engkau memberikan kesembuhan atas sakitnya Dan dimohonkan agar engkau mengampuni dosa-dosa musyrik Ibu Nur Hayati yang saat ini ada di hadapanku ya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Ya Allah aku memohon kepadamu Jika dari perbuatan-perbuatan Ibu Nur Hayati tersebut Yaitu syirik dan kemusyrikan-kemusyrikan yang sering dilakukan Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Nur Hayati Ya Allah ampuni dosa-dosa musyrik Ibu Nur Hayati Ya Allah Amin Dan aku memohon kepadamu ya Allah Ampuni emosional, ampuni amarahnya, ampuni kekakuan hati Ampuni kekakuan fikirnya, ampuni egoisnya Ampuni seuzonnya Ibu Nur Hayati khususnya dengan suaminya Khususnya dengan suaminya, khususnya dengan suaminya, khususnya dengan orang tuanya ya Allah Khususnya dengan orang tuanya ampuni dosa-dosa Ibu Nur Hayati Jika dari apa yang dilakukan Ibu Nur Hayati tersebut Masuklah jin Masuklah ifrit lapis demi lapis Ya Allah menguasai organ-organ di tubuhnya Ibu Nur Hayati Menguasai motoriknya Menguasai pendengarannya Menguasai batang otaknya Menguasai seluruh organ yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati Ya Allah Aku mohon kepadamu lepaskan seluruh jin dan ifritnya Ampuni dosa-dosa Ibu Nur Hayati Ya Allah Amin Dan aku mohon kepadamu jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh Dajjal Ya Allah Dimana Dajjal tersebut masuk karena Ibu Nur Hayati Melenggar firman-firmanmu yang ada dalam Quran Ya Allah Aku mohon kepadamu ampuni dosa-dosa Ibu Nur Hayati Dan aku mohon kepadamu hancurkan Dajjal Lapis demi lapis yang menguasai jin dan ifrit Lapis demi lapis dari kesalahan dan dosa Ibu Nur Hayati Yang dilakukan setiap harinya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah walhamdulillah wa la illaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim Kun Ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah Jika di dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati Ada sihir telusandet dan guna-guna yang dimasukkan melalui kepalanya Ibu Nur Hayati Mata, telinga, mulut, tengkoknya Ibu Nur Hayati Punggungnya Ibu Nur Hayati Punda, tangannya Ibu Nur Hayati Dan juga di punggung serah dimasukkan ke dalam kakinya Ibu Nur Hayati Masuk dalam perutnya Ibu Nur Hayati Dan juga tumbal yang dimasukkan melalui organ kewanitaannya Ibu Nur Hayati Dikunci di dalam perutnya Ibu Nur Hayati Aku mohon kepadamu ya Allah Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir telusandet dan guna-guna Dan juga tumbal yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Dan aku mohon kepadamu hancurkan benda-benda yang ditusukkan di tubuhnya Ibu Nur Hayati Baik yang ada di dalam kepala Yang ada di tengkoknya Yang ada di pundaknya dan tangannya Ya Allah Hancurkan benda-benda gaib sihir tersebut ya Allah Dan juga benda-benda gaib sihir yang ada di perutnya Ibu Nur Hayati Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Hancurkan pula ilmu dukun yang ada di dadanya Ibu Nur Hayati ya Allah Hancurkan ilmu pengikatnya ya Allah Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Hancurkan pula dajjal yang mengunci ilmu-ilmu sihir dan tumbal Dan mengunci ilmu dukun yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah walhamdulillah wa la illaha illallah wa allahu akbar Wa la khawla wa la quwata illa bilahil aliyil adim Ya Allah aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang dipasang di rumahnya Ibu Nur Hayati Di tempat tersembunyi Di tempat-tempat kotor Di halaman rumah maupun di atap rumahnya Ibu Nur Hayati Hancurkan semua mantra-mantra sihirnya Daik yang ada di dalam rumah Di halaman rumah maupun di tempat dukunnya ya Allah Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah walhamdulillah wa la illaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa bilahil aliyil adim Ya Allah aku mohon padamu untuk dukun-dukun sihir Yang menyihir dan menyantet dan menumbal Ibu Nur Hayati Dan juga orang-orang yang menyuruh dukun untuk menyihir, menyantet dan menumbal Ibu Nur Hayati Aku mohon kepadamu selamatkan mereka ya Allah Selamatkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah walhamdulillah wa la illaha illallah wa allahu akbar Wa la hawla wa la quwata illa bilahil aliyil adim Kun Ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah Ampuni banyak kesalahan dan dosa Ibu Nur Hayati Hancurkan mantra-mantra ilmu-ilmu musyrik Hancurkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW Dan aku mohon kepadamu hancurkan pula benda-benda gaib musyrik Yang ada di seluruh tubuhnya Ibu Nur Hayati Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Dan hancurkan pula dajal yang mengunci ilmu-ilmu musyrik Dan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW Hancurkan dajalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Subhanallah walhamdulillah wa la illaha illallah wa allahu akbar Wa la khawla wa la quwata ilah fillahil aliyil adim Ya Allah aku memohon kepadamu ampuni banyak kesalahan dan dosa Ibu Nur Hayati Ampuni emosionalnya Ampuni marahnya Ampuni kekakuan hatinya Ampuni egoisnya Ampuni suuzunnya Ya Allah Baik kepada suaminya Maupun pada orang tuanya Maupun pada mertuanya Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Ampuni ya Allah Amin Dan aku mohon padamu lepaskan seluruh jin dan ifrit Yang menguasai dari perbuatan dan akhlak tidak baik Ibu Nur Hayati tersebut Dan jika dikunci oleh dajal Aku mohon padamu hancurkan dajal lapis-lapis yang ada dalam tubuhnya Ibu Nur Hayati Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu Ya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Ilallah Wallahu Akbar Walahawla Walahawata Ila Billahil Aliyil Adim Kud Ya Allah Aku mohon padamu Berikanlah hidayahmu pada Ibu Nur Hayati Ya Allah Agar Ibu Nur Hayati menjadi istri yang soleha Menjadi anak yang soleha Menjadi ibu yang soleha di hadapanmu Ya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Dan izinkan Ibu Nur Hayati untuk belajar agama Belajar Tauhid dengan baik dan benar Ya Allah Ya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Subhanallah Walhamdulillah Walahilaha Assalamuala Wallahu 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 Alamin Walahawla Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbul Alamin Ibu Bertasbih Subhanallah Alhamdulillah Walahilaha Inlaullah Wallahu Alhamdulillah 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 Berjanji Sama Allah Tidak boleh emosi lagi Ya Bu Tidak boleh marah Ya Jangan egois Paham ya Karena jin ini Sebagian masih ngunci Dengan sifat-sifat Ibu Tapi kalau ibu Hari ini Niat Kepada Allah Ta'ala Untuk merubah Tidak mudah Emosi Marah Dan egois Khususnya Mudah-mudahan Insya Allah Jin Everett Maupun Dajjal Insya Allah Lepas semuanya Dari tubuh ibu Amin Ya Rabbul Alamin Amin ya Ikhlas Ya Ibu coba minta maaf Sama suami Mudah-mudahan Lebih nyantai Coba minta maaf Yang baik Coba ibu Boleh ya Pegang tangannya suami Bilang Bismillahirrahmanirrahim Suamiku Jika selama ini Aku sebagai istri Sering emosi Sering marah Sering egois Hari ini Aku Nurhayati istrimu Meminta maaf Meminta maaf Kepadamu Lilahi ta'ala Maafin aku Suamiku Ya Jawab Pak Tidak apa-apa Bagaimana sekarang Enteng 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 Dada ringan Alhamdulillahirrobilalamin 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 Oke makasih Bapak, Ibu silahkan boleh pamitan sama Pak Ustaz, mohon gue silahkan, silahkan Sama-sama Ibu, Waalaikumsalam Ratu, yang sabar ya Pak, janji jadi memang soleh ya Alhamdulillah, iya, 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 silahkan Terima kasih telah menonton